Hai, perkenalkan nama saya Zuzka Andala, NIM PO712320062. Ini saya akan menjelaskan kolostomi, urostomi, dan urostomi. Selamat menyaksikan! Baik, langsung saja disini saya akan menjelaskan mengenai apa itu kolostomi, ileostomi, dan urostomi. Nah, kolostomi, ileostomi, dan urostomi merupakan gangguan sistem pencernaan makanan. Nah, apa sih sistem pencernaan makanan? Sistem pencernaan adalah proses yang dilakukan oleh sistem organ pencernaan untuk mengolah makanan agar dapat diserap nutrisinya dan diubah menjadi energi. Sistem organ pencernaan pun terdiri dari organ-organ yang memiliki peranannya masing-masing dalam mengolah makanan. Yuk, kita simak apa saja sih saluran pencernaan makanan. Saluran pencernaan makanan dimulai dari mulut, makanan pertama kali masuk ke melalui mulut. Di dalamnya terjadi proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Untuk proses pencernaan mekanik dilakukan oleh gigi, sedangkan proses pencernaan kimiawi dibantu oleh enzim seperti amilase, petialin, dan juga enzim malta. Setelah melalui mulut menuju ke kerongkongan. Selanjutnya, makanan menuju ke kerongkongan terlebih dahulu sebelum mencapai lambung. Di kerongkongan terdapat gerakan peristaltik seperti mormas-remas guna mendorong makanan menuju lambung. Selain di mulut, proses pencernaan secara mekanik juga terjadi di dalam lambung ketika makanan dihaluskan oleh gerakan otot-otot lambung. Pada lambung terjadi pula proses pencernaan secara kimiawi melalui enzim-enzim. Ada enzim pepsin yang berfungsi mengubah protein menjadi asam amino. Enzim renin yang berfungsi mengubah protein menjadi kasein. Dan juga HCL atau asam klorida yang berfungsi memecah protein serta melawan virus dan bakteri yang masuk melalui sistem pencernaan. Dari lambung, makanan yang sudah diproses di lambung menuju usus halus. Usus halus terdiri dari 3 bagian yaitu duodenum atau 11 jari, jejenum atau usus kosong, dan ileum atau usus penyerapan. Di usus halus ini, makanan kembali diproses secara kimiawi yang dibantu oleh enzim-enzim dari pankreas, empedu, dan hati. Seperti tripsin, amelase, maltase, sukrase, laktase, dan liparase. Setelah nutrisi diserap di usus halus, sisa-sisa makanan mengalami pembusukan di dalam usus besar. Selain pembusukan, di dalam usus besar juga air diserap sehingga sisa-sisa makanan siap diubah menjadi fesis atau kotoran. Rektum dan anus Fesis akan disimpan di dalam rektum sebelum dikeluarkan lewat anus. Direktum sensor disana akan mengirimkan sinyal ke otak untuk memutuskan apakah fesis perlu dikeluarkan atau tidak. Setelah itu, fesis yang siap dibuang akan dikeluarkan melalui anus. Otak anus berfungsi untuk menahan dan menjaga fesis agar tidak keluar dari rektum sebelum saatnya. Kolostomi adalah pembuatan sebuah lubang di dinding abdomen untuk mengeluarkan fesis. Lubang ini dikenal dengan nama stoma dan terhubung ke alat serta kantong kolostomi. Bisa bersifat sementara, tapi bisa juga bersifat permalem. Terima kasih.